Timnas Indonesia U16 sukses melenggang kefinansi Piala FU16 2022. Kesuksesan ini membuat Timnas Indonesia U16 sudah 3 kali lolos ke partai puncak Piala FU16. Ya, Garuda Asia judukan Timnas Indonesia U16 memastikan diri lolos ke babak final usai mengalahkan Timnas Myanmar U16 di babak semifinal. Laga itu digelar di Stadion Maguharjo Sleman, Jogja, Jakarta, Rabu malam. Timnas Indonesia U16 harus berjuang keras untuk bisa lolos ke final sebab armada Pema Sakti keboboran lebih dahulu di babak pertama. Walau itu dicetak oleh Naimin Hetet pada menit 43. Namun di babak kedua, Timnas Indonesia U16 berhasil bangkit. Mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Rizky Afrizal lewat tendangan bebas di menit ke-69. Laga kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti sebab skor 1-1 bertahan hingga waktu normal. Di babak adu penalti, Timnas Indonesia U16 pun sukses meraih kemenangan dengan skor 5-4. Dengan hasil ini, mereka melenggang ke babak ke final berjumpa Vietnam. Kesuksesan ini membawa Timnas Indonesia U16 untuk ketiga kalinya berhasil melenggang ke babak ke final Piala FU16. Sebelumnya, Timnas Indonesia U16 lolos ke final pada gelaran Piala FU16 2013 dan 2018. Piala FU16 2013, Garuda ASE memastikan dirolos ke final UC mengalahkan Australia lewat adu penalti. Pasalnya skor-skor 2-2 bertahan hingga akhir waktu normal pertandingan. Namun, sayang di babak final, Timnas Indonesia U16 gagal meleraih gelaran juara mereka karena kalah adu penalti dari Malaysia dengan skor O2-3. Bagaimana menurut Anda? Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan bagikan. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.